Pedang pelangi jilid 62. Oh oh, rupanya Giyokyong pun ikut datang, coba kalau pedang pelangimu tidak tersoran di pinggang, penyaruanmu sebagai lelaki pasti tak akan dikenali oleh bibi. Sebagai mana diketahui, Hei Giyokyong, dua bersaudara siang maupun Ciu Guat dan Ciu Kui memang berdandan sebagai pria sepanjang jalan. Hei Giyokyong mendengus dingin, ia tidak menjawab perkataan tersebut, bahkan bersikap acuh-ta'acuh. Sambil tertawa Simhujain berkata lagi, coba lihat bocah itu, kalau toh ikut datang bersama rombongan, sepantasnya kalau membantu bibi untuk menerima tamu kemudian dia mengulapkan tangannya sambil berkata, Yeutai Hiap. Ban Hujain silakan masuk. Setelah semua orang memasuki ruangan kembali Simhujain berkata, silakan duduk. Yeuhualiong, Ban Lohujain dan Yolengkong sekalian duduk menurut urutan, sementara anak buah masing-masing berdiri di belakangnya. Tak lama kemudian muncul empat orang dayang berbaju hijau yang mempersembahkan air teh. Silakan minum teh kata Simhujain kemudian sambil tersenyum. Mendadak Yeuhualiong bangkit berdiri kemudian ujarnya sambil memberi hormat. Hei, Eh Hujain, tahukah kau akan maksud kedatangan kami? Dalam kata pembukaan, rupanya dia telah menyinggung langsung ke masalah pokok. Kebetulan sekali aku memang ingin minta petunjuk bagus sekali kalau begitu seru Yeuhualiong sambil. Mengelus jenggotnya dan tertawa nyaring, lebih baik aku berbicara secara terang-terangan saja sesungguhnya kehadiranku bersama Nso Ban, Ketua Tiang Pek Pei, Ketua Kui dari Perguruan Hang Lui Bundilem Hei, Ketua Leng dari Kei Pang dan Ketua Hoa dari Pek Hoa Pang sekalian di Bukit Locusan ini. Ini tak lain adalah untuk mengunjungi Ketua Tai Im Kau, semoga Hei Eh Hujain suka menjadi perantara kami untuk bertemu dengannya. Sementara pembicaraan itu berlangsung Ban Loh Hujain, Yoleng Kong, Kui Hao Nian Lengkeng Tu dan Tintin sekalian telah bangkit berdiri bersama-sama. Sekulum senyuman masih tetap menghiasi wajah Sim Hujain, ia tak bergerak dari posisi semula dan tetap duduk dengan tenang. Setelah memandang sekejap wajah kawanan jago tersebut, ia berkata sambil tertawa bahwa Rupanya di antara rombongan masih terdapat dua orang Chiang Bun Jin dan dua orang Pang Chu Maaf kalau begitu, dari Hei Eh Beng Chu, seringkali ku dengar ia membicarakan sembilan partai besar, tapi rasanya berapa orang Chiang Bun Jin ini bukan termasuk dalam daftar sembilan partai besar. Kalau bukan termasuk dalam sembilan partai besar berarti perguruan tersebut hanya suatu perguruan kecil. Tidak menunggu semua orang sempat berbicara, dia telah mengalihkan pandangan matanya ke wajah Ban Loh Hujain sambil katanya lagi. Aku pun pernah mendengar dari Hei Eh Beng Chu bahwa setelah Ban Sian Hong, itu Beng Chu yang lalu meninggal dunia, istri Ban Hujain telah mewakili suaminya menjadi Beng Chu untuk memimpin sembilan partai besar, dan ku dengar jabatan tersebut kebetulan telah berakhir hari To'an yang tahun ini. Ban Hujain, setelah menyelesaikan jabatan Beng Chumu tahun berselang, mengapa pula kau mulai memimpin kembali dua perguruan yang tidak tercantum dalam daftar partai Tionggoan serta dua perkumpulan yang bukan termasuk dalam sembilan partai besar dewasa ini? Bila kau merasa kurang puas dengan jabatan ini, apa salahnya jika kau memimpin pula berapa perkumpulan dan partai kecil lainnya? Dan mengapa pula kau telah memimpin anak buahmu itu mencari keonaran di pesanggerahan Hei Eh Beng Chu yang kini memimpin umat persilatan di daratan Tionggoan? Ucapan semacam ini benar-benar tajam dan amat beracun. Berubah hebat paras muka Ban Hujain, segera serunya, benarkah tempat ini merupakan pesanggerahan dari Hei Eh Beng Chu? Siapa bilang tidak jengek si Mhujain dingin? Aku adalah istri Hei Eh Beng Chu, akulah yang mengurusi pesanggerahannya di Bukit Lujusan. Aku rasa setiap umat persilatan mengetahui hal ini, siapa bilang tidak? Benar atau tidak tempat ini sebagai pesanggerahan keluarga Hei Eh, asal kau undang kemari Hei Eh Beng Chu, maka semuanya akan terbukti jelas kata Hoa Tintin. Sayang sekali Hei Eh Beng Chu telah pulang ke benteng keluarga Hei Eh, kata Simhujain. Maaf aku suka akan ketenangan. Maka aku tinggal bertahun-tahun di sini. Bila kalian ingin mencari Hei Eh Beng Chu seharusnya pergi mencarinya di benteng keluarga Hei Eh, kata-katanya tajam sekali, membuat para jago tak menjawab untuk berapa saat lamanya. Dengan suara dingin, Hei Eh Giok yang segera berkata, yang hendak kami cari adalah dirimu bukankah kau adalah anggota taiim kau? Simhujain memandang sekejap ke arahnya lalu sambil menarik muka dan tertawa dingin katanya. Nona besar mengapa kau bersikap begitu kurang ajar kepada ibu tirimu? Kita orang beradab lebih mengutamakan sopan santun dan kebebasan, dalam agama pun kita bebas untuk mempercayai agama apa saja. Apa salahnya kalau aku menganut suatu aliran tertentu? Ini toh merupakan hak kebebasanku sendiri. Memang tak kupungkiri diriku sebagai penganut aliran taiim kau tapi apa urusannya dengan orang lain? Toh hukum negara tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa barang siapa menganut aliran taiim kau maka dia bakal dijatuhi hukuman pancung. Bagus sekali, asalkah sudah mengakui, hal ini sudah cukup kata Hei Eh Giok yang, kami pun sudah tahu kalau taiim kau ditunjang oleh kalian sim bersaudara, sudah banyak kejahatan dan kebiadaban yang kalian lakukan dalam dunia. Persilatan, dosa dan kesalahan kalian sudah menumpuk, apakah kesemuanya itu masih belum cukup? Ah ah ah, kamu anak kecil tahu apa jengek sing hujan dingin, dosa dan kesalahan apa yang telah dilakukan taiim kau? Di mana letak dosa dan di mana pula letak kesalahannya? Yoleng Kong yang selama ini membungkam segera menyelah. Taiim kau berambisi hendak mencaplok semua partai besar di dunia persilatan menggunakan obat pemabok untuk meringkus dan mengurung para ketua dari partai-partai besar, lalu mengurung mereka semua termasuk suamimu sendiri di bukit belakang. Nah, semua bukti telah berada di depan mata, apakah kau masih mencoba untuk menyangkal? Dari siapa kalian mendengar persoalan semacam ini seru sim hujan terkejut bercampur keheranan. Bila tak ingin diketahui orang, lebih baik janganlah melakukannya kata Banloh hujan, semua anggota taiim kau telah berkumpul di bukit locusan bukan? Sim hujan menghela nafas panjang, katanya kemudian, padahal taiim kau tidak sejahat apa yang kalian. Bayangkan selama ini, apalagi sejak terjadinya pembantaian secara besar-besaran tempo dulu, yang masih tertinggal pun cuma kami kakak beradik dua orang, kalau aku di peristri hee bengcu, maka enci mu telah hidup menyendiri sebagai seorang biara. Apakah enci mu juga berada di sini? Benar, karena tiada tempat lain untuk berteduh maka ia lari kepadaku, aku rasa kejadian semacam ini adalah wajah dan lumrah, oleh sebab itulah aku sengaja membangunkan sebuah biara di belakang sana sebagai tempatnya berteduh, apakah seorang biara dapat melakukan pelbagai kejahatan? Apabila kalian tak percaya aku bersedia mengajak kalian untuk menengok di biara tersebut setelah kalian saksikan sendiri nanti, tentu akan terbukti kalau perkataanku tak salah. Dari sikap maupun mimik wajahnya Banlo Hujain percaya kalau perkataan tersebut tak bohong sedikit, banyak ia mulai mempercayainya maka sambil manggut-manggut katanya. Apabila hee Hujain bersedia mengajak kami semua untuk menjumpai enci mu tentu saja hal ini lebih bagus lagi. Pelan-pelan Sih Hujain bangkit berdiri lalu berkata, kalau begitu silahkan Anda sekalian mengikuti di belakangku. Tanpa diperintah lagi keempat orang daya yang berbaju hijau itu beranjak lebih dulu di paling depan. Tiba-tiba Sih Hujain berpaling dan memandang sekejap ke arah beberapa orang itu, lalu katanya agak ragu. Biara adalah tempat suci apalagi biara dari seorang rahib, lebih baik dari antara kalian semua, hanya Yeutai Hiap. Ban Hujain dan Chiang Bunjin berdua serta Pangcu berdua saja yang ikut, sebab kalau terlalu banyak orang, rasanya kurang leluasa. Perkataan Hee Hujain memang benar sahut Yeu Hualiong, sambil manggut-manggut, lebih baik kalian semua menunggu di sini saja. Tidak Hee Giok yang segera berseru, kita hanya terdiri dari berapa orang, rasanya keruang baik bila dipencarkan, apalagi Tai Imka sudah termasuhur karena kekejaman dan kebuasannya, bila dibiarkan berada di sini malah bisa jadi akan dimanfaatkan mereka. Andai kata mereka berdua tidak mempunyai maksud apa-apa, apa salahnya bila ditambah lagi dengan berapa orang? Nona Besar mengapa kau begitu banyak curiga seru Simhujain sambil tertawa licik, apabila kami kakak beradik berdua benar-benar mempunyai maksud tertentu, setelah kalian berada dalam pesanggerahan keluarga Hee, jangan lagi baru. Berapa orang, biarpun ditambah dengan sekian banyak jago pun juga tak berarti apa-apa. Kemudian sambil mengulapkan tangannya dia menambahkan, kalau toh kalian merasa khawatir mari kita masuk bersama-sama. Selesai berkata, dia berjalan lebih dulu di depan, seakan-akan ia tidak khawatir bila Ban Lohu Jin membokongnya dari belakang. Ban Lohu Jin, Hoa Tintin serta segenap pasukan perempuan berjalan di muka, sedang Yeu Hualiong yang memimpin pasukan lelaki mengikuti di belakangnya. Sesudah keluar dari ruang tengah mereka menelusuri seram di panjang sebelah kiri setelah melewati dua bangunan rumah akhirnya mereka tiba di lapisan pintu terakhir. Tampak sepasang pintu besar berwarna hitam pekat tertutup rapat-rapat. Waktu itu, keempat dayang dari Sim Hujan telah menanti di sisi kiri kanan pintu gebang. Ketika melihat Sim Hujan muncul bersama para jago, salah seorang di antaranya segera mengetuk pintu tiga kali. Pelan-pelan pintu gerbang berwarna hitam itu terbuka lebar dan muncullah seorang nenek berbaju hitam. Sewaktu melihat kedatangan Sim Hujan, ia segera memberi hormat berkata, nenek menjumpai Hujan, tolong-tolong tanya mereka adalah. Mereka hendak berjumpai dengan Ancu Sim Hujan menerangkan. Dengan perasaan serba salah nenek berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Sim Hujan, lalu katanya, Ancu sedang liam keng, aku rasa. Tidak mengapa tukas Sim Hujan bila Ancu menegur nanti, biar aku yang menjelaskan kepadanya. Nenek berbaju hitam itu mengiakan dan terpaksa menyingkir ke samping. Sim Hujan mengajak kawanan jago itu melewati pelataran yang lebar dan menaiki undak-undakan batu. Mendadak ia berhenti, sambil berpaling katanya. Setelah memasuki biara nanti, harap saudara sekalian memperingan langkah masing-masing, dan alangkah baiknya kalau cuma Ban Hujan seorang yang berbicara dengan Enciku. Baiklah Ban Loh Hujan menyanggupi. Kalau begitu harap kalian mengikuti diriku. Ia masih tetap berjalan di paling depan sedang Ban Loh Hujan dengan memimpin pasukan perempuan mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba Yeu Hualiong berpaling seraya bisiknya. Saudara Yo, rasanya kita berapa orang harus tetap tinggal di luar ruangan sambil berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Perkataan Yeu Tai Hiap memang benar Yo Lengkong mengangguk. Saudara Kui, bagaimana kalau kita tinggal di sini? Tanda tanya. Ye A A, kita berapa orang harus menunggu di luar sini? Kata Lengkeng Tu pula. Maka Yo Lengkong, Kui Ha O Nian, Lengkeng Tu, Lian Sam Sin, Lian Sam Goan serta keempat anggota Kepang menunggu di luar ruangan. Hanya Yeu Hualiong dan Ban Sian Cheng berdua yang mengikuti dengan langkah lebar. Ruang biara tersebut lebarnya seperti ruang tengah gedung bangunan pada umumnya di tengah ruangan terdapat sebuah meja sembahyangan, di atas altar tersebut terletak patung Dewi Kuan Im sedangkan di depan patung terdapat sebuah hiolo yang mengepulkan asap dupa. Di sisi kiri altar dekat dengan dinding terdapat sebuah lentera minyak sebuah bohi serta peralatan sembahyangan lainnya. Waktu itu seorang perempuan berbaju hijau sedang duduk menghadap dinding sementara tangan kanannya memukul bohi mulutnya berkemak kemik membaca doa. Dengan memperingan langkah kakinya pelan-pelan Simhujain berjalan mendekati perempuan itu lalu bisiknya lirih. To'aci. Perempuan berbaju rahib itu tidak mengguris dia melanjutkan doanya sambil memukul bohi. Kembali Simhujain berbisik dengan suara lirih. To'aci ada beberapa orang tamu hendak menjengukmu, mereka ingin berbincang-bincang denganmu. Perempuan itu menggelengkan kepalanya berulang kali sementara mulutnya tetap komat kamit membaca doa, nampaknya dia enggan berbicara dengan orang asing. Simhujain segera mendekati perempuan itu dan berbisik di samping telinganya. Yang datang adalah Banhujain dari Bukit Hangsan, Sumoai telah menyanggupi permintaannya, karena itu sengaja mengajak mereka masuk kemari, asal To'aci bersedia untuk bertemu dengan Banhujain, maka selanjutnya tak akan ada orang yang datang mengganggu ketenanganmu lagi. Kali ini perempuan tersebut manggut-manggut, sementara tangan kanannya masih memukul bohi, tangan kirinya menuju ke arah luar. Simhujain manggut-manggut sambil membalikan badannya segera berkata, Silahkan saudara sekalian berdiri di depan ruangan sebab Enciku tak senang ada orang mendekatinya sehingga mengusik kehusukannya dalam berdoa, bila Enci telah selesai membaca doa nanti, tentu dia akan bertemu dengan Anda sekalian. Walaupun Banhujain serta Hoa Tintin sekalian tak percaya dengan ucapannya, namun mereka dapat membuktikan sendiri bahwa perempuan tersebut memang benar-benar sedang bersembahyang. Kalau ada orang yang tak senang melihat orang lain mendekati di saat ia sedang bersembahyang, rasanya kejadian semacam ini pun merupakan sesuatu yang lumrah. Apalagi di saat semua orang memasuki ruangan darah tadi telah melakukan pemeriksaan yang seksama, tempat tersebut memang tiada tempat yang mencurigakan, dengan sendirinya tak perlu mencurigai perempuan itu. Banhujain sendiri pun terhitung orang yang percaya Buddha, Seringkali ia bersembahyang seorang diri dalam ruangan maka setelah mendengar perkataan Simhujain, ia segera manggut-manggut dan menarik ujung baju Hoa Tintin untuk diajak mundur ke depan ruangan. Dalam pada itu, perempuan tersebut masih saja memukul boxe sambil bersembahyang tiada hentinya. Simhujain berdiri menanti di sisinya, seakan-akan sedang menanti sampai ia selesai membaca doanya. Untuk sesaat suasana dalam ruangan itu menjadi hening, semua orang menanti dengan tenang. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras bergema dari bawah kaki semua orang, dalam waktu singkat dunia seolah-olah bergoncang keras. Semua merasa tak mampu untuk berdiri tegak lagi, sehingga hampir saja terjerembab atau saling bertumbuhkan. Peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat, menanti semua orang berusaha untuk mengendalikan keseimbangan tubuh masing-masing, saat itulah mereka telah merasakan bahwa tempat mereka berpijak bukan merupakan tanah keras lagi, melainkan selembar papan besi yang sedang meluncur ke bawah dengan cepat. Bukan cuma begitu, bahkan seluruh ruangan termasuk juga altar semilah yang tersebut ikut terlempar ke bawah. Baru sekarang semua orang sadar kalau mereka telah tertipu mentah-mentah oleh siasat Simhujin, jelas sudah ia telah mengatur rencana tersebut jauh hari sebelumnya. Dengan penuh kegusaran Banlohujin membentak, perempuan siluman, ternyata hatimu memang jauh lebih keji daripada kalajengking beracun. Yeuhualiong berseru pula sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku memang sudah menaruh curiga bila ia mempunyai rencana busuk itulah sebabnya sengaja ku suruh saudara ayo, saudara kui serta lengpang cu sekalian dari keipang agar menunggu di luar, ternyata apa yang kuduga memang benar. Terdengar suara dari Simhujin bergema dari atas ruangan. Yeu tai hiap soal ini tak perlu kau risaukan, beberapa orang yang kau tinggalkan di luar ruangan telah disambut oleh orang-orangku, pokoknya setiap orang yang telah memasuki bukit locusan, jangan harap bisa meloloskan diri dalam keadaan selamat. Haaah, 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 kembali Yeuhualiong tertawa tergelak, perhitunganmu kali ini salah besar, kami masih mempunyai seorang pengemis sakti yakni Yeu. Lociampoe yang telah menyusup masuk ke dalam pesanggerahan keluarga Hei ini. Apa seru Simhujin sambil tertawa dingin, masa Yeu Yitmen berani datang kemari? HMM, siapa bilang cuma Yeu Lociampoe seru Yeu Hualiong sambil tertawa tergelak bahkan para jago dari perguruan besar yang kalian sekap di bukit belakang pun sebentar lagi akan sampai di sini. Hoa Tintin yang mendengar perkataan tersebut segera berubah hebat wajahnya, cepat-cepat ya menegur. Yeu Tai Hiap mengapa rahasia ini kau bocorkan dengan begitu saja? Masih tertawa terbahak-bahak sahut Yeu Hualiong, mengapa tak boleh kuutarakan keluar? Memangnya kau anggap Yeu Lociampoe akan merasa takut menghadapi perkumpulan Tai Imkau. Sekalipun kita terkurung sekarang masalahnya hanya tergantung soal waktu belaka. Sim Hujin yang berada di atas tidak bersuara lagi, untuk sesaat suasana di sekeliling tempat itu menjadi hening. Yeu Tai Hiapujar Ban Lo Hujin kemudian sambil mengernyitkan alis matanya, sesungguhnya kau memang tak boleh membocorkan rahasia tersebut di hadapan musuh, dengan perbuatanmu itu, bukankah sama artinya memberi peringatan kepada mereka agar lebih waspada? Kalau begitu aku tak akan banyak berbicara lagi sahut Yeu Hualiong sambil tertawa dingin. Sementara itu Yo Lengkong, Kui Ha Ounian, Lengkeng Tu serta Lian Sam Sin sekalian berapa orang berjaga-jaga di luar ruangan. Ketika melihat beberapa orang itu telah masuk ke dalam ruangan tanpa terjadi keributan ataupun perselisihan paham, meski di hati kecil mereka tetap berpendapat bahwa perbuatan Sim Hujin itu tentu mempunyai maksud tertentu, namun untuk berapa saat mereka tak dapat menebak siasat licik apakah yang sesungguhnya dipersiapkan perempuan itu. Kui Ha Ounian paling jarang berkelana di dalam dunia persilatan, sudah barang tentu pengalamannya paling cetek di antara jago-jago yang hadir saat itu. Lama-kelamaan habis sudah kesabarannya tanpa terasa ia bertanya dengan lirih. Yo Loko menurut pendapatmu siasat buruk apakah yang sedang dilaksanakan perempuan siluman itu? Perkumpulan Taimka sudah termasyur karena kelicikan kekejaman serta kebusukan hatinya. Tindakan yang diambilnya tadi sudah pasti diselingi suatu rencana tertentu. Untung saja orang-orang kita hanya masuk selangkah jadi andai kata terjadi hal-hal yang kurang beres pun paling banter hanya selisih sebuah dinding. Kalau mereka dapat menyerbu keluar kita pun dapat menyerbu masuk. Apalagi musuh yang kita hadapi sekarang adalah orang-orang Taimka peduli siasat busuk. Macam apa yang hendak mereka lakukan, pokoknya kita sambut saja semanis mungkin. Ucapan Yo Loko memang benar ujar Lian Sampson, menurut penglihatanku si pengemis tua, sepanjang jalan menuju kemari hampir boleh dibilang kita tak berhasil menemukan sesuatu pun yang mencurigakan hal ini menunjukkan bahwa pihak Taimkao memang sengaja bersikap seolah-olah tak siap agar kita menjadi teledor dan mengendorkan kewaspadaan sendiri. Baru saja perkataan tersebut diutarakan sampai ke situ mendadak terdengar suara benturan keras yang memekikan telinga bergema di tengah udara. Belah aam. Menyusul benturan keras itu, tahu-tahu kedua belah pintu ruangan telah menutup sendiri rapat-rapat. Aduh celaka pekeknya lengkong terperanjat. Telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan dengan ilmu pukulan membelah bukit dan menghantam pintu yang tertutup itu sekuat tenaga. Dalam serangannya kali ini, ia sertakan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian lebih sedangkan kekuatannya boleh dibilang luar biasa hebatnya. Belah aam. Tanda petik. Tatkala serangan tersebut berhasil menghantam pintu ruangan tersebut, bukan saja tidak menimbulkan kerusakan apa-apa, sebaliknya Yolengkong merasakan telapak tangan lamat-lamat terasa sakit. Bagaimana Lian Samson segera bertanya, begitu kokoh kedua belah pintu tersebut. Baik, biar aku si pengemis tua pun turut mencoba-coba. Tangan kanannya segera diangkat ke atas dan dia siap dibacokan ke depan. Yolengkong yang menyaksikan keadaan tersebut buru memperingatkan, saudara Lian, pintu tersebut terbuat dari baja asli. Pengemis sakti penakluk harimau Lian Samson segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sekalipun terbuat dari baja asli, aku si pengemis tua tetap akan mencobanya. Selesai berkata dia segera menghimpun segenap kekuatannya, lalu mengayunkan tangannya membacok pintu baja itu keras-keras. Sekali lagi terjadi suara ledakan keras yang sangat memekikan telinga, tentu saja pintu baja tersebut gagal terbelah oleh serangan tersebut, namun di atas pintu baja bekas serangan tangan si pengemis penakluk harimau tadi, dengan jelas tertera sebuah bekas lekukan yang cukup dalam. Menyaksikan hal tersebut, diam-diam Yolengkong manggut-manggut seraya berpikir. Nyata tenaga dalam yang dimiliki pengemis tua ini sangat mengagumkan, tak heran kalau orang menyebutnya sebagai penakluk harimau. Mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara lantang, Lian Sampsin tak nyana tenaga pukulanmu cukup mengagumkan hati. Lian Sampsin merasa agak tertegun ketika secara tiba-tiba ada orang memanggil namanya, segera ia berpaling. Terlihat ada belasan orang jago sedang munculkan diri dari balik seram di sebelah timur lalu pelan-pelan berjalan menghampiri mereka. Orang yang berjalan di paling memuka adalah seorang kakek bermuka merah tutul-tutul putih yang berjubah panjang warna kuning adalah yang barusan menegur. Tentu saja Lian Sampsin kenal dengan orang ini, sebab dia tak lain adalah salah satu di antara tiga gembong iblis utama yang diakui kalangan hitam sejak lama, hakimati hitup Liong Tuseng. Empat orang yang mengikuti di belakangnya juga dikenal semua oleh Lian Sampsin. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kenamaan dari golongan hitam yakni si tangan sakti menghancur jagat Kong Sembin, penggaris sakti pengejut langit Giam Cuki, kipas baja Cutiokpo serta si angin rontok Tsyoki Juan. Di antara setian jago kalangan hitam, rasanya hanya gelar Cuki juga sebagai siang in rontok yang kedengaran paling halus dan lembut. Padahal ia bukan termasur sebagai siang in rontok karena mampu merontokkan rekan-rekannya, senjata andalanya adalah sebilah golok yang lengtu. Jurus goloknya sangat aneh dan ia termasur karena jurus angin rontok menyapu dedaunannya yang sangat hebat. Entah sudah berapa banyak jago persilatan yang pernah bertarung melawannya namun kebanyakan di antaranya harus mencicipi kehebatan si angin rontoknya hingga lengan terpapas kaki menjadi kutung. Dari sinilah orang lantas memberi julukan si angin rontok kepadanya. Di belakang keempat tokoh silat gelolongan hitam tadi masih ada tujuh-delapan orang lelaki kekar berbaju hitam, mereka semua adalah anggota perkumpulan Tai Im Kau. Agak tertegun juga Lian Sam Sin setelah bertemu dengan si hakim mati hidup Leong Tuseng di tempat tersebut, tanpa terasa pikirnya. Heran, kenapa si gembong iblis ini pun terjaring oleh pihak Tai Im Kau. Tapi di luar ia segera tertawa terbahak-bahak seraya berkata, Selamat bertemu Leong Loko, aku si pengemis tua benar-benar tidak menyangka akan bersuah kembali dengan Loko di dalam sarangnya bajingan-bajingan Tai Im Kau. Heeh, 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 persoalan yang tak kau duga masih lebih banyak lagi ujar Leong Tuseng sambil tertawa dingin. Kalau begitu Leong Loko adalah anggota perkumpulan Tai Im Kau. Betul, aku adalah wakil ketua pelindung hukum perkumpulan Tai Im Kau, tidakkah sangka bukan? Wah ah, kalau begitu saldo tuntukmu. Kemudian setelah telah tertawa dingin Lian Sam Sin menambahkan. Aku rasa kita pun tak usah banyak berbicara lagi. Tak usah banyak berbicara lagi sama artinya dengan penyelesaian lewat adu kepandayan. Siapa sangka baru selesai perkataan tersebut diutarakan, mendadak terdengar suara bisikan yang sangat lirih bergema di sisi telinganya. Siaw Teh mendapatkan perintah dari Ye Ulo Ciam Pue untuk memberi bantuan kepada Anda semua. Utuslah seorang yang berkepandaian silat paling rendah untuk bertarung melawan Siaw Teh. Sementara Lian Loko serta rekan lainnya mengurung jago-jago lainnya, dengan begitu Siaw Teh baru mendapat kesempatan untuk menolong orang. Nah, waktu sudah hamat mendesak kau tak usah menjawab perkataanku lagi, hati-hati rahasia kita terbongkar. Menyusul kemudian terdengar gelak tertawa nyaring bergema di udara dan bentaknya. Lian Samson, kau masih belum cukup pantas untuk berkau-kau di hadapanku, nah kemari saja kamu, mari kita coba sampai di manakah kehebatanmu sehingga diberi julukan orang sebagai penakluk harimau. Tentu saja perkataan semacam ini hanya merupakan suatu kesengajaan saja guna menutupi rahasianya. Tak terlukiskan rasa gembira Lian Samson setelah mendapat bisikannya dengan ilmu menyampaikan suara namun di luar dia sengaja tertawa seram sambil berseru. Lian Tuseng, mana ketua pelindung hukum kalian selamanya aku si pengemis tua paling enggan bertarung dengan orang yang cuma wakil belaka. Berbicara sampai di situ, ia menuding ke arah Lian Tuseng dan berpaling seraya berkata, Sam Goan, coba kau sambut berapa jurus serangannya Lian Sam Goan mengiakan dan pelan-pelan tampil ke muka. Ujarnya sembari menjura, Lian Loko, silahkan. Eh, kau anggap sudah cukup pantas untuk bertarung melawan diriku dengus Lian Tuseng. Sambil tertawa tergelak Lian Samson berkata, Dia adalah adik tongcu yang bernama Lian Sam Goan, apabila kau mampu mengungguli dirinya, aku rasa belum terlambat untuk bertarung melawan aku si pengemis tua. Lalu sambil berpaling, serunya. Pangcu, Yuloko, Kui Loko, waktu yang tersedia bagi kita sangat terbatas, sudah saatnya kita untuk turun tangan. Sementara pembicaraan masih berlangsung dengan Lian Tuseng tadi, secara diam-diam ia telah memperhitungkan kekuatan lawannya dibanding kemampuan pihak sendiri, secara diam-diam ia pun berbisik kepada Leng Keng Tu dengan ilmu menyampaikan suara, Pangcu, hadapilah si pengemis sakti pengejut langit Giam Chuki. Berbicara sampai di situ, ia sendiri telah menyerang si angin rontok Chuki Wan, katanya sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Choloko aku si pengemis tua pingin mencoba sampai dimanakah kehebatan. Ilmu angin rontok menggugurkan ledaunanmu itu, sebuah ayunan tangan segera menyapu ke depan. Chuki Wan mengigus ke samping dengan cekatan sekali, setelah lolos dari ancaman tersebut, ujarnya sambil tertawa dingin. Nampaknya Lian Loko sudah bosan dengan sepasang tanganmu, sereet. Golok yang lengcunya segera diloloskan dari sarung, menyusul kaki kirinya maju selangkah, metu golok diayunkan ke depan mengancam dada musuh. Lian Sam Sin sengaja mengutus Lengkeng Tu menghadapi si penggaris sakti pengejut langit Giam Chuki karena lawannya ini bersenjatakan sebuah penggaris pendek, sebaliknya tongkat penggebukan jeng milik Lengkeng Tu justru panjangnya mencapai 8 depa. Biarpun menurut teori dunia persilatan 1 cun senjata lebih pendek berarti 1 cun lebih ampuh, Namun menurut perhitungannya, asal Lengkeng Tu sudah mengembangkan permainan tongkatnya dengan ilmu tah kau pang hoat, kendatipun belum tentu dapat mengungguli Giam Chuki, paling tidak masih sanggup untuk melindungi keselamatan sendiri. Apalagi dalam bisikannya tadi, Liong Tu seng hanya menyarankan agar berapa jagoan pihaknya dapat mengurung jago-jago lawan untuk sementara waktu. Sementara itu Lengkeng Tu telah memutar tongkatnya sambil menyerbu ke hadapan Giam Chuki. Aku hendak memohon petunjuk dari Giam Chiam Pue serunya dengan suara lantang. Dengan sinar matanya yang tajam semilu Giam Chuki menatap wajah Lengkeng Tu sekejap lalu katanya sambil tertawa seram. Jadi kau adalah pejabat ketua Kepang yang baru Lengpang Ju? Aku yang muda adalah Lengkeng Tu pemuda itu segera menjura. Giam Chuki manggut-manggut, ujarnya. Sudah lama aku dengar tentang kehebatan ilmu tongkatau kau panghoat dari Kepang. Kebetulan sekali hari ini aku ingin merasakan sampai di manakah kehebatan ilmu-ilmu tersebut. Ciam Pue terlalu memuji mari silahkan. Kalau begitu aku tak akan sungkan-sungkan lagi. Berbicara sampai di sini Giam Chuki segera menggerakan senjata penggaris bajanya deruan angin yang amat kencang langsung menyambar ke depan dan mengancam tubuh Lengkeng Tu. Dengan suatu gerakan yang ringan Lengkeng Tu menghindarkan diri ke sisi kanan tapi baru saja tongkatnya digerakan ke atas tau-tau senjata penggaris baja dari Giam Chuki telah mengancam iganya dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Menghadapi ancaman tersebut buru-buru Lengkeng Tu menggerakan tongkatnya menyapu ke bawah untuk membendung serangan tersebut, sementara badannya bergeser ke sisi kanan. Sejak pertarungan berlangsung, Giam Chuki sudah menaruh perhatian khusus terhadap kehebatan ilmu tongkat tah kau panghoat yang tersohor di seantara jagad itu, karenanya begitu melihat datangnya sambaran Toya yang begitu hebat, serta merta dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman mana. Siapa tahu begitu serangan Toya itu mencapai di tengah jalan, tiba-tiba saja Lengkeng Tu merubah taktik pertarungan dengan mempergunakan teknik mengikat. Senjata tongkatnya segera diculik ke atas sembari menjirat, baik dalam kecepatan gerak maupun dalam perubahan jurus, nyata sekali di luar dugaan pihak lawan. Waktu itu Giam Chuki baru saja melejit ke samping, maksudnya hendak melepaskan diri dari ancaman musuh, siapa sangka belum lagi tubuhnya melayang turun kembali ke tanah, tahu-tahu tongkat musuh telah menculik ke atas dibarengi gerakan menjirat. Dengan ancaman mana seandainya dia meneruskan gerakannya untuk melayang turun ke atas tanah, niscaya sepasang kakinya akan termakan oleh sapuan musuh. Giam Chuki memang bukan jagoan sembarangan, nyata benar dia merupakan seorang tokoh yang boleh diandaikan dari golongan hitam. Tiba-tiba sepasang tangannya melakukan gerakan mendayung, lalu dengan memanfaatkan posisinya selagi melejit, ia mengeluarkan gerakan burung elang menyambar ke linci untuk membawa badannya meluncur lagi sejauh satu kaki enam tujuh dipa ke depan, setelah itu baru menyambar ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Kalau semula gerak tongkat lengkeng itu cuma mencukil setinggi setengah dipa saja menyusul gerakan Giam Chuki yang menyambar ke muka dengan kecepatan tinggi itu, gerak toyanya turut pula membuntuti dari belakang. Kini dari teknik mengikat dia mempergunakan teknik melekat untuk membayangi gerakan lawan. Tampaklah bayangan tongkat yang menyambar ke muka dengan kecepatan tinggi dan membendung gerakan senjata. Penggaris Giam Chuki yang sebetulnya sudah siap melepaskan serangan itu. Tra-a-angg. Tongkat dan senjata penggaris itu saling mementur satu dengan lainnya sehingga menimbulkan suara bentrokan yang amat nyering. Biarpun tenaga dalam yang dimiliki Giam Chuki jauh lebih unggul ketimbang lawannya, sayang sekali ia berada pada posisi yang tidak menguntungkan yakni badannya masih tergantung di tengah udara. Apalagi tongkat bambu hijau milik lengkeng itu memang memiliki sifat melentur ditambah pula ia sedang menggunakan teknik melekat yang mengandung gerakan menggetar yang cukup kuat. Oleh sebab itu akibat terjadinya bentrokan tadi, ternyata tubuh si penggaris sakti pengejut langit Giam Chuki terlempar kembali ke tengah udara bagaikan sebuah bola karet. Diam-diam Giam Chuki merasa terkejut sekali, untung pengalamannya cukup matang sementara tubuhnya masih meluncur sejauh satu kaki lebih dari permukaan tanah, cepat-cepat ia mengeluarkan ilmu bobot seribunya untuk melayang turun kembali ke atas tanah. Begitu sepasang kakinya mencapai permukaan tanah, tiba-tiba ia menerjang maju lagi ke depan sambil berseru diiringi gelak tertawa yang nyaring. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Leng Pangcu, tidak aku sangka jurus seranganmu barusan begitu hebat dan luar biasa. Senjata penggaris bajanya dilontarkan secara beruntun ke depan melepaskan serangkaian ancaman. Sementara itu Lengkeng Tu telah merasakan permainan ilmu Tahkau Panghoatnya jauh lebih mantap dan matang ketimbang saat dia masih menguasai 24. Gerakan tempoh hari, perasaan tersebut diperolehnya ketika ia sudah terlibat dalam dua gebrakan dengan musuhnya barusan. Kalau semula ia masih dibebani perasaan was-was dan ngeri, maka saat ini ia jauh lebih tenang dan mantap sehingga tanpa sadar semangatnya pun tampak lebih segar. Dengan dukungan perasaan yang lebih segar inilah, permainan tongkatnya kelihatan jauh lebih matang dan sempurna, secara beruntun dia menggunakan teknik menotok membendung dan menyambar untuk mendesak musuhnya habis-habisan. Dalam pada itu Yolengkong telah terjun pula ke dalam arna pertarungan setelah Lian Sam Sin terlibat dalam pertarungan yang cukup seru melawan si angin rontok Tso Ki Wan. Sembari menghadang di muka si tangan sakti pengacau langit Kiong Sembin ujarnya sembari tertawa. Loko, nampaknya kau belum memperoleh pasangan bukan? Bagaimana kalau siau teman-temanimu? Tanda petik. Kiong Sembin adalah seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, meskipun ia tidak kenal dengan ciang bunjin dari tiang sampai ini, namun pengalamannya cukup luas. Dari pakaian yang dikenakan Yolengkong, jubah panjang dari kain kasar-kas putih yang panjang serta sepatu rumput dan model yang aneh sekali, ditambah dengan tangan kanannya yang kutung, mukanya yang bopeng dan melekuk tak rata, batang hidung yang terpapas serta tampang yang aneh, hati kecilnya sudah timbul perasaan was-was. Sebab sebagai umat persilatan yang sering melakukan perjalanan dalam dunia kangung, ia selalu menaruh perasaan was-was dan prasangka jelek terhadap kawanan manusia cacat seperti ini, karena hanya manusia yang berkepandayan. Tinggi saja yang berani melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dengan kecacatan badannya. Oleh sebab itu ia tak berani memandang enteng musuh yang berada di hadapannya saat ini. Sembari menjura memberi hormat katanya kemudian, dengan senang hatiku sambut petunjuk dari loko, Siawte. Kiong San Bin dapatkah ku ketahui nama loko? Yolengkong tertawa pelan, sahutnya. Tidak berani, Siawte adalah Yolengkong dari Tiang Pek San. Kiong San Bin merasa terkejut sekali, ia tak mengira kalau orang yang berada di hadapannya adalah ketua Tiang Pek Pei, Yolengkong yang nama besarnya telah tersohor di seantero jagad itu. Tak kuasa lagi ia berseru setelah tertawa tergelak, haaah, 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 haaah rupanya Yoh Chiang Bun Jin. Selamat bersua, selamat bersua dengan kera bagaimana Yoh Chiang Bun Jin hendak memberi petunjuk kepadaku? Bila saudara Kiong tidak menggunakan senjata, mari kita mencoba beradu tangan kosong. Kalau begitu Siawte akan mencoba kelihayan ilmu tangan kosong saudara Yoh, mari silahkan. Silahkan saudara Kiong kata Yolengkong pula. Mereka berdua sama-sama melangkah mundur selangkah ke sisi kanan. Nyata sekali nama Yoh Chiang Bun Jin bukan nama kosong belakang Puji Kiong San Bin. Tubuhnya segera berputar ringan di tengah udara, menyusul kemudian tangan kanannya melepaskan sapuan ke muka. Dengan gerakan memutar tadi, ia berhasil menghindarkan diri dari gerak serangan lawan yang langsung dibacokan ke arahnya berbareng. Yang itu juga ia balas melepaskan sebuah sapuan ke depan. Angin pukulan yang menderu-deru seperti hembusan angin puyuh segera menggulung ke muka dengan dasyatnya. Sebuah jurus malang melintang seribuli yang sangat hebat Puji Yolengkong keras-keras. Tiba-tiba ia mendadak maju ke muka tangan kanannya diayunkan secara beruntun menciptakan lapisan bayangan tangan yang bersusun. Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah dipenuhi bayangan tangan yang berlapis-lapis itu, namun bayangan tadi kelihatan begitu ringan, seakan-akan nyata seolah-olah juga bukan nyata, tapi secara tetap dan mantap menyambar ke bawah tiada hentinya. Diam-diam Kiong San Bin merasa terkejut bercampur keheranan, tiba-tiba teringat oleh akan sesuatu. Ah ah ah, betul dia adalah Chiang Bun Jin dari Partai Tiang Pek, sudah pasti ilmu pukulan yang diandalkannya adalah ilmu pukulan bunga salju dari Tiang Pek, hei. Begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, serta mertas pasang tangannya diayunkan berulang kali untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Kali ini dia pun mengeluarkan ilmu pukulan pengaduk anginnya yang amat termasur itu, tentu saja serangan yang dilancarkan hampir semuanya disertai tenaga dalam yang amat sempurna. Pertarungan yang berkobar antara kedua orang ini berlangsung amat sengit dan ramai satu pihak gerakannya enteng bagaikan bunga yang berterbangan di bulan ke-6, sebaliknya di pihak lain gerakannya berat dan mantap bagaikan kapak raksasa pembelah bukit, masing-masing pihak memiliki keistimewaan serta keunggulan tersendiri sehingga untuk sementara waktu keadaan mereka bimbang dan sukar untuk menentukan siapa unggul siapa kalah. Sementara itu musuh yang dihadapi Kuiha Onian adalah si kipas baja Cutiopo. Mereka berdua sama-sama mempergunakan senjata, senjata mereka pun termasuk senjata aneh yang jarang dipergunakan orang. Senjata yang dipergunakan Kuiha Onian adalah sebilah pedang pendek panjangnya tidak mencapai 2 depa, namun tubuh pedang luasnya hampir selebar telapak tangan manusia, itulah pedang angin guntur atau Hului Kiam dari perguruan Hang Lui Bundilem Hei. Sebaliknya senjata andalan si kipas baja Cutiopo tentu saja sebuah kipas baja, kalau pada kipas baja pada umumnya besar maupun bentuknya tak berverbeda seperti kipas biasa hanya rangkannya terbuat dari baja asli, maka kipas baja milik Cutiopo ini panjangnya 2 depa, sedang rangkannya terbuat dari 24 lembar lempengan baja yang disambung menjadi 1, hingga bila dipentangkan maka lebar kipasnya hampir selebar meja 8 kaki. Tampaknya kedua orang ini sama-sama tidak mengetahui akan keandahan senjata andalan lawan, menanti kedua belah pihak sudah menyiapkan senjata masing-masing Kuiha Onian baru berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali, baru pertama kali ini siyaute melihat bentuk kipas seperti ini. Cutiopo yang sombong dan Jumawa segera menjenget keras, kalau begitu akan kutunjukkan kau kebolehanku kepadamu nanti. Meluap juga hawa amarah Kuiha Onian mendengar kata-kata yang begitu Jumawa segera balasnya dengan ada yang tak kalah angkuhnya. Walaupun senjatanya cukup aneh, entah bagaimana dengan permainanmu menggunakan kipas tersebut? HMMM aku orang Shikui ingin melihat, berapa jurus kau sanggup menghadapi permainan pedangku. Nah, silahkan kau melancarkan serangan lebih dulu. Cutiopo tertawa dingin kipas bajanya dipentangkan lebar-lebar lalu di antara perputaran pergelangan tangannya, bagaikan segulung angin topannya membacok tubuh Kuiha Onian secara ganas. Kuiha Onian tertawa dingin pula, cepat-cepat badannya bergeser ke samping kemudian mendesam maju ke muka, pedang pendek di tangan kanannya digetarkan keras-keras menciptakan selapis cahaya biang lala lalu ditusukan langsung ke perut musuh. Cutiopo tidak menyangka kalau gerak serangan pedang lawan begitu ringan dan cepatnya, buru-buru ia membalik kipas bajanya sambil menyambar ke bawah, maksudnya ia hendak menindih pedang pendek lawan di bawah senjata kipasnya. Tentu saja Kuiha Onian tak akan membiarkan senjatanya tertindih oleh kipas musuh, tiba-tiba pedangnya diputar sambil menusuk ke atas, dengan jurus membelah rumput mencari ular pedangnya langsung menusuk pergelangan tangan Cutiopo. Menghadapi ancaman tersebut, Cutiopo membentak keras, badannya miring ke samping, lalu kipasnya ditutup secara tiba-tiba, dengan mempergunakan senjatanya bagaikan. Sebuah penggaris baja dia merubah gerak menekannya menjadi gerakan memotong, jurus serangan yang digunakan adalah mendorong sampan mengikuti arus. Mendadai Kuiha Onian melejit ke tengah udara, ujung kakinya menutul dinding kipas lawan sementara kaki kanannya melepaskan sebuah tendangan ke wajah Cutiopo, dengan gerakan bintang Kuih menendang kepala. Bagi orang lain, gerak serangan semacam ini boleh dibilang merupakan suatu gerak serangan yang amat berbahaya, namun bagi Kuiha Onian yang mendalami ilmu silat aliran Hang Lui Bun, gerak serangan semacam ini justru merupakan keistimewaannya suatu jurus tangguh untuk merebut kemenangan secara cepat. Cutiopo tidak pernah menduga kalau musuhnya bakal mengeluarkan jurus serangan seperti ini dalam kagetnya buru-buru ia membuang badannya ke belakang. Kuiha Onian tertawa tergelak, lagi-lagi tubuhnya melejit ke tengah udara sambil mempersiapkan pedangnya untuk melancarkan terkaman berikut. Namun Cutiopo hanya membuang badannya ke belakang dan tidak berarti mundur, begitu melihat musuhnya molos kembali ke tengah udara, senjata kipasnya lagi-lagi dipentangkan lebar-lebar kemudian tanpa menunggu sampai serangan pedang musuh mengancam tiba bayangan kipas selebar permukaan meja telah mengurung tengah kaki di sekeliling kawanan tersebut. Dengan begitu tubuh Kuiha Onian yang masih berada di tengah udara menjadi sulit untuk menghindarkan diri. Di bawah bentangan senjata kipas Cutiopo dengan permukaan kipas yang tajam bagaikan golok itu, asal tubuhnya berani melayang turun satu dipas saja ke bawah, niscaya sepasang kakinya akan terpapas kutung, apalagi jika melayang turun sampai sejauh tiga depa, tak disangsikan lagi pinggangnya pasti akan terbabat putus menjadi dua bagian. Keadaan seperti ini boleh dibilang suatu keadaan yang amat kritis dan berbahaya sekali. Siapa tahu Kuiha Onian bukannya kaget malahan tertawa terbahak-bahak mendadak tubuhnya melayang turun di atas permukaan kipas, permukaan kipas Cutiopo seluas meja bundar berkaki delapan, lalu dengan cepat melangkah maju setindak ke muka, langkah tersebut mengarah ke hadapan Cutiopo, setelah itu tangan kanannya diayunkan berulang kali, secepat Kila Tia melepaskan tiga jurus serangan secara beruntun, menciptakan selapis cahaya pedang yang mengancam betok kepala Cutiopo. Tindakan saat ini tak ubahnya seperti seorang yang melompat naik di atas meja bundar dan membacokan pedangnya ke arahmu dengan posisi di bawah meja berarti ketinggian badanmu masih setengah lebih rendah dari lawan, otomatis susah untuk menghindarkan diri secara cepat. Padahal bila ada orang berdiri di meja sambil membacok kepalamu, sekalipun kau tak mampu menangkisnya, asal bergerak mundur menjauhi meja tersebut, tentu bacokan maut tak akan mengenai badanmu. Sayang sekali meja yang dimaksud di sini justru merupakan senjata kipas yang berada di tangan Cutiopo sendiri, di sinilah letak kerugian baginya. Sekalipun kau sudah berusaha untuk mundur, namun pihak lawan toh tetap berdiri di atas permukaan kipasmu. Kalau tadinya posisi kuih haonian yang kritis dan sangat berbahaya, maka sekarang gantian Cutiopo yang terancam bahaya maut. Untung saja Cutiopo bukan bocah kemarin sore, biarpun menghadapi ancaman bahaya maut namun ia tak sampai kalut. Sambil membentak keras tangan kanannya digerakan ke atas, tiba-tiba saja ia mengeluarkan jurus Jilehut membalik tangan, permukaan kipasnya diputar balik lalu meluncur ke bawah dengan cepat. Jurus serangan ini merupakan gubahan dari gerakan tangan Jilehut yang membalikan tangan untuk menindih San Gokong sewaktu San Gokong hendak melepaskan diri dari tangan Jilehut dalam cerita si Yehut. Kalau San Gokong yang lihai pun tak mampu meloloskan diri, bagaimana mungkin kuih haonian dapat melepaskan diri dari ancaman tersebut? Tapi sayang Cutiopo tidak sehebat Jilehut, sebaliknya gerakan tubuh kuih haonian justru jauh lebih cepat daripada gerakan San Gokong. Baru saja permukaan kipas Cutiopo dimiringkan ke samping, bagaikan seekor burung saja ia sudah meluncur pergi dengan gerakan yang cepat dan ringan. Menanti permukaan kipas Cutiopo sudah terbalik sama sekali ia telah meluncur ke sisi kanan Cutiopo dan mengejek sambil tertawa dingin. Nah, apa kataku tadi, kipas bajamu kelewat berat bukan untukmu. Baru berbicara sampai di sini, meta pedangnya yang tajam telah menusuk ke tiak kanan Cutiopo. Buru-buru Cutiopo membalikan badannya, sekali lagi kipas bajanya dirampatkan diiringi kilatan cahaya penggaris baja, dia song-song datangnya ancaman mana. Dalam bentrokan yang sekali lagi berlangsung, kedua belah pihak tak berani memandang enteng lawannya lagi. Cutiopo segera mengembangkan permainan silatnya sehebat mungkin, kipas bajanya dengan gerakan menotok, memutar membacok, dan menyambar, bagaikan naga sakti yang main di angkasa saja menciptakan pelbagai perubahan jurus yang ramai dan membingungkan. Sebaliknya Kuihauunian mengembangkan pula permainan pedang lebarnya sedasyat mungkin, cahaya pedang yang membias keempat penjuru lamat-lamat membawa deruan angin dan guntur yang memekikan telinga. Beberapa orang yang hadir dalam arna saat ini telah membagi diri menjadi empat kelompok yang saling bermusuhan, pertarungan begitu berkobar, angin pukulan menderu-deru cahaya golok bagaikan biasan cahaya salju, bayangan menggaris malang melintang gerakan toya membukit, jurus serangan kipas menggulung, hawa pedang menciptakan mega. Suasana betul-betul amat tegang dan mengerikan hati. Waktu itu, keempat anggota Kepang telah mengundurkan diri ke sudut sebelah kanan, dengan senjata tongkat dalam kesiap siagaan penuh, mereka telah membentuk posisi barisan susiutin untuk menjaga segala kemungkinan yang tak dilinginkan. Kedelapan musuh Tijang dari perkumpulan Tai Im Kau pun sudah terpojok di sudut sebelah kiri, tak seorang pun di antara mereka berani turut terjun ke arna pertarungan. Sementara pertarungan berlangsung dengan amat serunya itulah, si hakim mati hidup Leong Tuseng telah bergebrak sebanyak tiga kali jurus melawan Lian Sam Goan dan mendadak ia berbisik lirih, kau cepat mundur ke posisimu. Dengan suatu gerakan cepat ia menyambar ujung baju Lian Sam Goan lalu dilemparkan ke belakang, dilemparkan ke sisi keempat anggota Kepang lainnya. Setelah itu ia menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah, tampak bayangan manusia berkelebat lewat secepat terbang. Tau-tau sudah lenyap di balik serambi panjang di sisi ruang tengah. Liam Sam Goan melayang turun di tengah barisan susutin yang dibentuk keempat anggota perkumpulannya, sekalipun ia terlempar hingga pusing dan tak tahu arak mati angin namun tubuhnya sama sekali tak mengalami cedera. Hanya saja bagaimana kerelawan meninggalkan dirinya ia tak sempat melihat dengan jelas, terpaksa bersama keempat anggota perkumpulan Kepang lainnya ia melakukan penjagaan di situ. Sudah seperempat jam lamanya Yeuhualiong, Banlohujin dan Hoatintin sekalian terjebak di dasar ruang tengah dan tersekap dalam ruang bawah tanah yang gelap. Tentu saja ruangan di bawah tanah itu gelap karena tiada cahaya matahari yang sempat menerobos masuk ke dalam, apalagi ruangan yang tenggelam ke dasar tanah itu terbuat dari lempengan baja yang tebal lagi berat. Masih bisa bernafas secara leluasa pun sudah terhitung suatu keberuntungan yang luar biasa. Suasana gelap gulita hingga melihat kelima jari sendiri pun tak dapat, memang merupakan suatu ancaman yang paling besar dan berbahaya, untungnya ancaman yang terbesar dan paling berbahaya ini berhasil mereka atasi. Rupanya Hoatintin telah mengeluarkan sebutir mutiara yang bengcu dari sakunya ketika mutiara itu diletakkan di atas permukaan telapak tangan, memancarlah secercah cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan dengan perasaan girang hee giyok yang berseru. Bibi Hoa, apakah kau punya akal untuk menjebol dinding baja yang tebal dan kuat ini sahut Hoa Tintin sambil tertawa. Kita semua tersekap di tempat ini, seandainya aku punya akal untuk menjebol dinding baja tersebut, masa tidak kuutarakan keluar sedari tadi? Sayang sekali dinding ini terbuat dari lempengan baja kata Ban Hui Jin pula, Coba kalau terbuat dari dinding batu bata, kita dapat menghantamnya sampai jebol sehingga kita semua dapat keluar dari sini. Ah ah ah, aku pikir tidak akan semudah itu seru siang 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 un. Sekalipun dindingnya bisa jebol di luar dinding toh masih ada permukaan tanah yang cukup tebal, biarpun sewaktu tenggelam tadi daya luncurnya sangat cepat, aku rasa paling tidak dalamnya pun mencapai puluhan kaki lebih. Apa kesulitannya hal seperti itu Ban Hui Jin tertawa, bukankah kau mempunyai alat pancing yang hebat? Dengan alat pancing tersebut pelan-pelan kau bisa memancing setiap orang untuk merangkak keluar dari sini, bila berita ini tersebar luas dalam dunia persilatan di kemudian hari, kau pasti akan termasuhur di seantaro jagat sebagai gadis laba-laba cantik. Ah 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 kamu sendiri yang si gadis laba-laba cantik dari gua siluman boan sitong balas yau un tak mau kalah. Apa? Apa kau bilang?